Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya memiliki masalah dalam progres pertumbuhan brewok saya Yaitu ada beberapa spot brewok yang tumbuh tidak rata Halai brewok sulit berkembang, contohnya di bagian pipi Sudah lama saya oles minoksidil Tapi brewok bagian pipi progresnya gini-gini aja guys Kendalanya, brewok bagian pipi selalu rontok Baik yang rontok sendiri Rontok saat oles minoksidil Rontok saat cuci muka Atau rontok saat bersihin kerak minoksidil di area pipi Brewok yang rontok di pipi tetap tumbuh kembali guys Selama saya masih oles minoksidil Tetapi, kondisi brewok di pipi tetap gitu-gitu aja Bertahan di velus Akhirnya, saya lakuin cara ini yang akan saya bahas Dan Alhamdulillah, kondisi brewok di pipi saya Ada perkembangan dalam progresnya Rutin trim atau rutin potong brewok Saya lakukan rutin trim atau rutin potong brewok Untuk meminimalisir kerontokan brewok Karena, elai velus dan brewok yang panjang Berpotensi besar terjadi kerontokan Dibandingkan dengan velus dan brewok yang pendek setelah ditrim Atau brewok yang setelah dipotong Dan, penyerapan minoksidil lebih bagus dalam kondisi brewok yang pendek setelah ditrim Karena, minoksidil lebih mudah menyerap ke pori-pori kulit dibandingkan brewok yang panjang Saat oles minoksidil Minoksidil kadang terhalang oleh tiap helai brewok yang panjang Sebelum menyerap ke pori-pori kulit Dan biasanya, pengolesan minoksidil ke brewok yang panjang Bisa lebih boros dibandingkan dengan oles minoksidil yang selalu ditrim Rutin bersihkan kerak minoksidil Salah satu hal penyebab pertumbuhan brewok terhambat Adalah adanya kerak minoksidil yang menempel dan menutupi pori-pori kulit di area brewok Sehingga, minoksidil tidak bisa terserap oleh pori-pori kulit Diakibatkan pori-pori kulit tertutup oleh kerak minoksidil Saya biasa membersihkan kerak minoksidil dengan cara rutin Di pipi sudah mencapai tahap velus akhir Saya lakukan kerak brewok agar kerak minoksidil bersih terangkat saat proses pengarokan Kulit menjadi bersih dari kotoran dan kerak minoksidil yang menutupi pori-pori kulit Sehingga, minoksidil bisa meresap ke pori-pori kulit lebih maksimal dan progres menjadi lebih baik lagi Alhamdulillah, dengan melakukan cara tadi Progres pertumbuhan brewok saya menjadi lebih baik Dan brewok di area pipi menjadi lebih rapat Juga, velus-velus di area pipi banyak yang bertransisi ke tahap terminal Oke, terima kasih Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax